Bismillahirrahmanirrahim Nah akhirnya kita memilih NKRI Ya tadi konsekuensinya tidak dapat dibantu lagi sama jaringan Bahkan ya sudah difonis murtad Saya saat dibayat pada umur 19 tahun Di doktrin ya, nyiming-nyiming tentang akhirat Seperti masuk surga, tanpa hisa, seperti itu Itu yang dampak saya rasakan yang ternama ancaman Ancaman yang dimana berupa eksekusi, berupa pembunuhan Itu yang saya rasakan saat ini, yang sering diancam Dan itu bukan, ancaman itu bukan terhadap saya doang Dan terhadap kawan-kawan yang sudah kembali kepada NKRI Siapa kamu? Nungit ya li-li-liya Allah wakbar, Allah wakbar, dawa imam buatnya Nama saya Hendro Fernando Salah satu ex-napiter yang pernah terlibat kasus terorisme Saya bebas di Lapas Nusa Kambangan pada tahun 2020 Label bekas napi teroris sempat membuat Hendro limbung dan didera ketakutan Terlebih saat ia memutuskan kembali ke masyarakat dan berbaur dengan lingkungan sekitar Kalau untuk ex-napiter ya, terutama tentang reintegrasi sosial ya Kembalinya kita kepada masyarakat Kita ada rasa ketakutan waktu itu Dengan label masa lalu kita sebagai Narapidana terorisme Kita takut istilahnya masyarakat tidak menerima dan sebagainya Padahal memang saya waktu itu bebas Sudah NKRI dan berubah Tapi kan masyarakat kan belum tahu Keterlibatan Hendro di jaringan teroris dimulai pada 2012 Saat dirinya berusia 28 tahun Semula ia berniat hijrah menjadi pribadi yang lebih baik Namun, niatan itu berubah ketika ia mengikuti pengajian eksklusif bersama jamaah Ansarut Tauhid Jadi di pengajian itu ada yang namanya jamaah Islamiyah, ada yang namanya ISIS, ada yang JAD, JAT, komplit Jadi kita tinggal pilih mana yang kita suka Nah dari situlah akhirnya saya terpapar Saya waktu itu direkrut oleh JAT ya, jamaah Ansarut Tauhid ya, Ustadz Abu Bakar Basir Akhirnya sampai saya masuk pengajian internalnya mereka Nah karena saya tidak terlalu sepemikiran Akhirnya saya keluar dan mencari yang lebih ekstrim lagi, lebih radikal lagi Saya barulah gabung kepada ISIS Tapi ada beberapa kelompok saya yang terkoneksi ke Tamrin Makanya pas kak bom Tamrin, sehari pas kak bom Tamrin, kelompok saya langsung kena Peran Hendro di jaringan teroris kala itu cukup sentral Ia merupakan penyokong logistik jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso 2014, saya ditunjuk langsung oleh Amir ISIS ya, wilayah Indonesia Barumsah yang dikenal Abu Ibrahim ya Itu ditunjuk sebagai pengkondisian pendanaan Untuk dari Suriah ke Indonesia Saya pernah mendapatkan dana kontinu yang paling besar Waktu itu saya pernah menerima itu 1,3 miliar Saya alokasikan untuk pembelian senjata ke Filipin Terus senjata-senjata tersebut saya kirim ke POSO Ke MIT Mujahidin Indonesia Timur Jadi pada waktu itu hampir 80% Logistik mereka kita yang support Perjuangan Hendro kembali berbaur dengan masyarakat tidaklah mudah Stigma negatif, bahkan diskriminasi Tak jarang ia terima Ada beberapa yang mungkin rasa ketakutan ya Ini pun juga gak langsung saya denger ya Saya dari seseorang juga warga setempat Ya tapi ya saya sih beranggapan ya mereka itu tidak tahu gitu Karena ya kan tidak tahu kalau Bawa Nafi Ter itu bisa berubah Isa Muhammad Tomi tak jauh berbeda Ia mulai mengenal pemahaman Jumut setelah meninggalkan dunia musik yang digelutinya sejak remaja Berawal dari keinginan menjadi pribadi yang lebih baik Ia lalu tergerak mengikuti berbagai pengajian Awal mulanya JAD itu dulu saya main musik Jauh dari agama selama main musik itu kita ketemu dengan kawan Kawan yang sama-sama dulu main musik Nah dia ngajak untuk mengaji, ikut ngaji Saya yang sudah lama jauh dari agama mengikuti pengajian itu Tomi mengemban posisi penting saat masih tergabung dengan JAD Bahkan ia sempat menjadi pemimpin di wilayah Kalimantan Tengah Atas keterlibatannya dalam jaringan teroris Tomi difonis penjara selama 5 tahun Berbeda dengan Hendro dan Tomi Muhammad Iqbal terpapar paham radikal di usia yang masih 22 tahun Di usianya yang masih belia, Iqbal bergabung bersama kelompok jamaah Islamia Ia lalu memutuskan hijrah ke Suriah untuk berperang Tujuan saya waktu itu seperti tadi Membantu kaum muslim yang sedang tertindas di sana Waktu itu saya izin ke orang tua ingin mencari pekerjaan di pulau Kalimantan Seperti itu Saya tidak bilang saya pengen ke Suriah dan lain macam Tapi benar-benar tidak boleh ada yang tahu Termasuk keluarga sendiri Iqbal mengaku nyaris kehilangan nyawa saat dirinya berada di perbatasan Turki Saat itu saya sedang tiarap menuju tembok ke Suriah Ternyata orang Suriah ingin ke Turki untuk menyelamatkan dirinya Karena di sana kan konflik perang, lucu Kita pengen bantu perang, mereka pengen aman Kembalinya Tommy dan Iqbal ke tengah-tengah masyarakat pun tak pernah muda Emang ada sebagian orang yang mungkin kaget Kenapa gak diskusi dulu RT ini sama warga untuk menerima saya kembali Tapi RT sendiri yang menerima saya Ketika ada seseorang masyarakat, ada salah satu udara masyarakat itu yang mengatakan gini Bahwasanya gak semuanya kami menerima keadaan di sini katanya Gak bisa menerima keadaan emas dengan sepenuhnya kata dia Sehingga karena kepulangan saya, karena status saya sebagai mantan nabi teroris Nah jadi saya menyingkapi pernyataan seperti itu, saya menyingkapi begini Ya silahkan Bapak mau menerima saya atau tidak Yang jelas saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari seperti saya dahulu Selama 2 tahun terakhir, Hendro bersama 9 orang lainnya Kini mengelola Yayasan The Pintal Yayasan ini diinisiasi data semen khusus 88 anti teror atau Densus 88 Untuk mewadahi para napiter Yang telah menjalani masa hukuman dan sukses mengikuti program deradikalisasi Yayasan ini mengembangkan unit usaha peternakan burung puyuh petelur Ini dilakukan agar para napiter ini bisa kembali berdikari Kita kumpulin teman-teman yang memang sudah NKRI juga semuanya Kita bikin satu wadah, yaitu sebuah yayasan namanya The Pintal Itu di Bekasi, nah banyak teman-teman yang ikut gabung juga Dan kita bikin unit usaha bersama-sama Karena memang pasca bebas ya Karena pasca bebas ya emang butuh untuk ekonomi dan lain sebagainya Akhirnya banyak teman-teman yang respon ikut gabung Karena tidak menutup kemungkinan Mereka akan tergoda lagi dengan jaringan-jaringan lamanya mereka Tak hanya di bidang ekonomi Yayasan ini juga turut aktif berdakwa di sejumlah lembaga pemasyarakatan Tujuannya agar para napi teroris kembali ke jalan yang benar Mengamalkan ilmu yang dulu pernah saya dapat di jaringan sebelumnya Saya tuangkan lagi di sini Apa? Sosialisasinya itu loh Kita bisa ke masyarakat, bisa besuk ikhwan-ikhwan yang di dalam Yang dimana sangat sulit mungkin aksesnya buat orang-orang biasa untuk masuk ke sana Ibaratnya kemanusiaan di suriah Tidak kesampaian Yaudah saya berbuat di Indonesia saja Dengan hal-hal yang positif Meski demikian tak sedikit teror berupa ancaman yang mereka terima Dari para teroris ketika memutuskan membangun yayasan ini Itu yang dampak saya rasakan yang ternama ancaman Ancaman yang dimana berupa eksekusi Berupa pembunuhan Itu yang saya rasakan saat ini, ini sering diancam Dan itu bukan, ancaman itu bukan terhadap saya doang Dan terhadap kawan-kawan yang sudah kembali kepada NKRI Saya meresponnya Kalau karena saya orang yang nekat juga ya saya tantang balik Silahkan kalau mau datang, kalau saya berita Saya tunggu Karena prinsip saya, melindungi diri saya adalah jihad untuk diri saya sendiri Rasa takut sih ada, cuman ya namanya kita berpegang bawasanya Hidup ini bakalan terus berjalan dan mati ya tinggal waktunya mati Itu karbondinship saya